Inilah detik-detik dibukanya Jalan Ahmad Yani atau kawasan Viaduk Gilingan ya Terlihat para petugas sudah membuka pembatas jalan Sedangkan ini adalah kendaraan yang dari Jalan Ahmad Yani di sisi barat Memberikan kelakson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat suasana terkini Viaduk Gilingan Kota Solo Yang resmi dibuka pada malam hari ini ya Setelah penantian panjang Dan sempat diundur pembukaannya Dari yang awalnya ditargetkan buka pada 27 Mei 2023 Hingga pertengahan bulan Juni lalu Mundurnya pembukaan Viaduk Gilingan Kota Solo ini Akibat adanya beberapa kendala yang terjadi Ya, kini terjawab sudah Tanggal 8 Juli 2023 Akses Jalan Ahmad Yani Resmi dibuka kembali Oke teman-teman Berikut saya tampilkan suasana terkini dari Viaduk Gilingan Kota Solo Selamat menyaksikan Sekarang saya kembali berada di Jalan Ahmad Yani Sisi Timur Atau di sebelah utara dari Masjid Raya Sezayet Kota Solo ya Seperti inilah persiapan dari kawasan Viaduk Gilingan Menjelang dibuka kembali Pada malam hari ini Mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Terlihat pada bagian sana Masih ada pekerja yang melakukan proses pengerjaan untuk pejalan kaki Jadi itu adalah jalur khusus pejalan kaki ya Inilah detik-detik dibukanya Jalan Ahmad Yani Atau kawasan Viaduk Gilingan ya Terlihat para petugas sedang membuka pembatas jalan Saat ini ada beberapa petugas Seperti dari Dishub dan juga kepolisian Yang sudah tiba di lokasi Untuk memantau langsung proses pembukaan dari Jalan Ahmad Yani Atau kawasan Viaduk Gilingan Saat ini saya tepat berada di Jalan Ahmad Yani Sisi Timur ya Atau di sebelah utara dari Masjid Raya Sezayet Kota Solo Nah terlihat ini pembatas jalan sudah mulai diangkut Menuju ke atas mobil Pertanda bahwa Semakin dekat dengan dibukanya Jalan Ahmad Yani ini Sudah dipadati oleh petugas maupun warga yang ikut menyaksikan langsung Oke Akhirnya diresmikan Dibuka untuk umum kembali Dan masyarakat mulai melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani menuju kawasan Viaduk Gilingan sana Yang terlihat Banyak warga masyarakat yang langsung melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani ini Ini adalah Jalan Ahmad Yani Sisi Timur Kendaraan yang dari arah ini menuju ke arah Jalan Ahmad Yani Sisi Barat Nah sedangkan ini adalah kendaraan yang dari Jalan Ahmad Yani Sisi Barat Memberikan klakson Masyarakat tampak sangat bangga sekali ketika jalan ini sudah kembali dibuka Di sini terlihat banyak sekali petugas Baik dari Disup, TNI dan juga Polri Oke teman-teman setelah ini saya juga akan mencoba melintas di kawasan Viaduk Gilingan ini ya Dan ikut merasakan aspal baru Bagi teman-teman yang ingin melintas di kawasan ini Tetap berhati-hati di jalan Tetap patuhi peraturan lalu lintas Dan jaga kecepatan kendaraan Anda Tidak perlu pekebutan Jadi arah barat itu menuju ke terminal Tirtonadi Stasiun Balapan, Pasar Nusuhan dan sebagainya Sedangkan ke timur sana merupakan ke arah Pasar Ngemplak ya Pasar Ngemplak, Pasar Gede ada di sebelah sana Sedangkan ini adalah Jalan Ahmad Yani Sisi Barat ya teman-teman Terlihat di sini juga sangat ramai sekali Warga yang berkumpul untuk menyaksikan kendaraan yang melintas di kawasan Viaduk Gilingan ini Jadi ini adalah sisi barat, sana itu sisi timur Ini ada tulisan batas ketinggian maksimum 3,2 meter Nah untuk sementara jalur khusus kejalan kaki belum tersedia ya Jadi apabila ingin melintas di sini dengan berjalan kaki harus berhati-hati Sekarang saya menuju mendekat ke bagian atas Viaduk Gilingan Kota Solo Sekarang saya berada di atas Viaduk Gilingan Sana itu adalah Jalan Ahmad Yani Sisi Timur Dan sana merupakan Jalan Ahmad Yani Sisi Barat Seperti inilah kondisi arus lalu lintas terkini Baik di sisi timur maupun di sisi barat Ada besi pembatas ya Yang artinya tidak semua jenis kendaraan bisa melintas di kawasan Viaduk Gilingan ini Dikarenakan ini masih dibuka secara fungsional Sehingga yang bisa melintas di kawasan ini adalah Kendaraan roda 2, mobil dan juga bus medium Bagian sana lebar dan menuju ke Viaduk Gilingan ini menyempit Ini dikarenakan fondasi yang lama belum dibongkar ya Ini adalah fondasi yang lama dan tempat saya berdiri ini adalah fondasi lama Nantinya ketika dibongkar maka lebarnya akan sama Rel ini akan dipindah ke fondasi yang baru Sehingga tidak ada lagi penyempitan pada bagian tengah ini ya Berhubung ini malam minggu Sehingga volume kendaraan yang melintas di kawasan ini cukup rame lancar ya Oke sekarang saya akan melintas dari arah barat menuju ke arah timur ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Cukup sekian tayangan video dari saya kali ini Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mas Don Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh